Lama tak terdengar Basuki Cahayapurnama alias Ahok Rabu kemarin mendatangi kantor kementerian BUMN untuk menemui Erick Thohir Ahok pun dikabarkan diminta untuk menjadi salah satu direksi BUMN strategis Sementara itu pemirsa pihak istana menyatakan jika benar Ahok duduk di kursi direksi BUMN Ahok harus berhenti dari keanggotaan partai politik Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendatangi gedung kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat Kehadiran Ahok diketahui untuk memenuhi panggilan Menteri BUMN Erick Thohir Staf khusus Menteri BUMN bidang komunikasi publik Arya Sinulinga menyatakan Kedatangan Ahok ini karena diminta untuk mengisi salah satu jabatan di BUMN strategis yang mempengaruhi banyak orang Pemanggilan Ahok ini pun diakini telah berdasarkan masukan dari beberapa pejawat di kementerian BUMN Memang tadi Pak Erick dengan Pak Ahok itu bicara banyak mengenai BUMN gitu Dan harapan kita memang Pak Ahok bisa bergabung bersama kita di salah satu BUMN gitu Di Indonesia gitu Sementara itu jurubicara Presiden Fajrul Rahman mengaku tidak mengetahui pemanggilan Ahok oleh kementerian BUMN Namun Fajrul memastikan Ahok harus keluar dari PDI Perjuangan jika ingin menduduki jabatan di salah satu BUMN Tidak tahu secara umum tidak tahu jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak kementerian BUMN Tidak ikut dalam partai politik tidak boleh berkecimpung dalam partai politik Nah ini yang mesti ditanyakan karena Pak Ahok kalau saya tidak keliru apakah bergabung dengan partai politik Nah berarti beliau kalau pun mau masuk BUMN harus mengundurkan diri Sementara itu Menko kemaritiman dan investasi Luhut Bin Sar Panjaitan Tak membanta jika Ahok bakal ditempatkan di BUMN sektor energi Namun Luhut enggan menjelaskan lebih lanjut apakah BUMN yang bakal ditempati Ahok adalah Pertamina atau PLN Tim Liputan Transmedia Tim Liputan Transmedia